Halo selamat datang di videotokotokomi.com Pada video kali ini kita akan membahas salah satu produk yang cukup populer Yang kalian bisa temukan di setiap clean room maupun ISD safe room di industri Yaitu sticky mat Nah sticky mat ini kita bisa lihat pada table saya ada dua Sticky mat yang miru dan sticky mat yang putih Sebenarnya ada berbagai macam lagi Warnanya, ada yang warna hijau, warna hitam Sampai ada juga yang warna transparan Atau tidak ada warnanya sama sekali Nah apa saja sih fitur-fitur dari sticky mat ini Kita bahas satu-satu ya Pada dasarnya sticky mat ini kita bisa lihat Dia memiliki dua sisi, sisi atas dan sisi bawahnya Nah guna sisi atasnya ini adalah untuk mengambil debu-debu Yang ada pada sepatu kalian atau yang ada pada kaki kalian Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah lem atau tempat kalian menempelkan stick mat ini Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakannya cukup simpel Lepas bagian bawahnya Lalu ntar lepas bagian atasnya Lalu tempelkan di bagian yang ingin kalian proteksi secara baik Ya habis itu kita bisa lihat disini selain dari Tadi kita membahas soal atas dan bawahnya ya Kita bisa lihat bahwa di setiap sticky mat Ke ujungnya itu ada akak Nah ini sebenarnya akak apa sih Akak ini menunjukkan jumlah film yang ada pada sticky mat ini Kalau misalkan akak ini disini teruskan 30 Berarti dia penggunaannya ada 30 kali film Kalau misalkan disini 60 berarti ada 60 kali film Nah untuk jangkanya kita memiliki produk dengan film sebanyak 30, 40, 50, dan 60 buah film pada suatu di sticky mat Yang populer merupakan nomor 30 dan juga nomor 60 Nah bagi kalian yang penasaran sebenarnya ini bahannya deh ya Bahan yang digunakan untuk sticky mat ini merupakan LDPE atau Low Density Polyethylene Untuk viskositasnya kita bisa dibagi tiga Viskositas rendah, sedang, dan tinggi Tergantung kalian ingin seberapa nempelnya sticky mat ini kepada permukaan yang menginjak sticky mat ini Kalau misalkan kalian menggunakan yang high berarti siap-siap saja Daya tempelnya lebih tinggi daripada medium ataupun low Nah untuk ukurannya sendiri kita memiliki berbagai macam ukuran Ada 4 totalnya Yang pertama adalah 18 x 36 Lalu 18 x 45 24 x 45 Dan 26 x 45 Nah semua itu dalam ukuran inci ya Jangan lupa Lalu Sisi lain dari sticky mat ini Dia merupakan solusi yang cukup ekonomis Yang kalian bisa gunakan untuk menjaga kotoran atau debu pada lingkungan produksi kalian Kita bisa menyediakan 8 karton atau 8 lembar dari sticky mat ini Atau 10 lembar dari sticky mat ini dalam suatu pemiriman dalam satu paket Dan jangan lupa sticky mat ini harus kalian ganti setiap kali pemakaian sudah selesai Agar menghindari kotoran-kotoran yang tidak tertempel pada sticky mat ini dari spaku kalian di hari berikutnya Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih